Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya semua ya mudah-mudahan sehat semua dan dilimpahkan rezekinya sama Allah SWT amin ya baru kali ini saya mau nge-review lagi nih koperasi atau komperan TV smart TV nya SHAP dan Android TV SHAP yaitu seri 32DF versus 32BG1i lebih detailnya langsung kita gas-kan ya teman-teman balik lagi nih reviewan kali ini untuk komperan smart TV SHAP oleh Android TV SHAP 32BG versus 32DF1i ya teman-teman nah ini adalah tampilan dus atau packingannya smart TV nya SHAP dan Android TV nya SHAP 32DF 32BG 32BG nah ini tampilannya banyak picture nya kalau untuk smart nya ada Netflix YouTube YouTube Kids Frame Video HDMI Dolby Audio Digital TV dan waranti garansi 5 tahun teman-teman dan ini adalah kode TV nya 2T C32DF1i ya teman-teman yaitu isi smart LED TV aquas ini ada tulisan front bagian layar di bagian depan dan di atasnya juga ada logo SHAP nya dan tampilan front buat bagian layar teman-teman jadi buat lebih safety nah ini packaging Android TV SHAP seri 32BG1i ya teman-teman hampir sama dengan smart TV nya SHAP ada tanda front bagian atas tulisan SHAP ada kode front juga bagian depan tulisan logo SHAP atau tulisan SHAP nya di bagian packaging depan buat layar dan tipenya 2T min C32BG1i Android TV 32 inch LED TV aquas terus ada tulisan Netflix Youtube Google Play Google Assistant Bluetooth Dolby HDMI Digital TV dan waranti 5 tahun untuk panel dan spare part nya ini adalah tampilan dari dus atau packingan smart TV dan Android TV langsung kita lihat di bagian unit nya teman-teman ya teman-teman ini adalah look tampilan kedua TV SHAP smart TV yang ini Android TV yang membedakan hanya di bagian kaki dan list di bagian tengah ya teman-teman ini adalah smart TV nya seri SHAP 32DF itu adalah Android TV nya SHAP 32BG yang saya review berapa bulan lalu itu kakinya warnanya silver teman-teman tapi kalau untuk edisi tahun ini atau bulan-bulan ini dia ada perubahan kaki warnanya hitam teman-teman nah ini bagian kakinya warnanya hitam kalau untuk sekarang kalau dulu-dulu itu yang pas saya review itu masih warnanya silver hampir kayak seri 32SA 4500 digital smart TV basic atau yang cuma bisa easy smart youtube aja nah ini look atau tampilan dari smart dan Android dan ini Android untuk tampilannya hampir sama kakinya pun juga sama warnanya hitam cuman bedanya di list disininya warnanya silver ya dan kalau untuk audio suaranya dari depan teman-teman bukan dari bawah kalau ada orang menjelaskan TV 32 Android dan 32 smart ngomongnya spekernya di bagian bawah itu lagi berbohong atau bullshit jadi bagiannya depan teman-teman bakalan keluar kesini yang smart juga bakal bagian kesini jadi suaranya bakal surung tidak memantul kalau posisi spekernya itu ada di bawah pasti dia bakal mantul teman-teman look tampilannya hampir sama dengan smart tv ya teman-teman ya jadi looknya sama tidak jauh beda nah ini dari segi frame-nya dulu kita lihat di android tv-nya sab lalu nanti ke smart tv-nya ya teman-teman nah ini bagian frame-nya masih tebal ya teman-teman angle-nya masih banyak frame tidak frameless nah ini frame-nya ya masih ada frame-nya masih bagus kalau saya bilang bisa nahan benturan dan ini yang smart tv-nya hampir sama ada frame-nya tetap hampir sama ya teman-teman di tengah-tengahnya juga ada logo sub-nya dan android-nya juga ada logo sub-nya ya ini dari tampilan look-nya juga udah sama terus disini ada fitur-fitur tambahan ya ada fun terus ada buat slot-slot kayak konten-konten dari smart tv-nya tadi ada Netflix, Youtube Kids terus ada frame-video tapi saya udah pernah nyoba ini udah ada konten WTV ya teman-teman nanti bisa dicoba aja di akun app store-nya ya teman-teman yang suka nonton drakor ya ini untuk android-nya picture-nya ada google assistant google play netflix master engine itu hanya akurasi warna detail warna dari engine terus ada format sdr ya teman-teman ini banyak banget sekali di konten-konten konten-nya netflix youtube kids sorry bukan youtube kids disney hallstar ataupun youtube ya teman-teman sorry bukan youtube kids youtube terus dilengkapi dengan audio bluetooth dan android tv versi 9 pi nah ini tampilannya itu juga sama ya teman-teman tampilan untuk aplikasi atau informasi dari smart tv-nya sharp nah ini langsung kita melihat tampilan smart tv dan android check it out nah ini perbandingannya smart tv-nya sharp dan itu android tv-nya sharp kalau smart tv-nya sharp dia gak terlalu ngeblok jadi posisinya itu masih bisa melihat tampilan layar awal atau utama ya teman-teman nah ini adalah tampilan smart tv-nya nih netflix, youtube, youtube kids, frame video, app store dan multimedia dan multimedia ada apa aja sih picture-picture-nya dari si smart-nya disini ada inputan dtp, atp, avin, hdmi 1, hdmi 2, hdmi 3 sampai usb, movie, musik, dan foto settingan picture sound channel set up untuk settingan lain-lain ya kan tentang tv-nya smart tv-nya juga ada dan disini ada yang namanya smart tv ya network konfigurasi jaringan dan mirroring teman-teman nah ini tampilan dari smart tv-nya kita lihat lagi di settingannya teman-teman nah ini tampilan untuk menu picture, sound, setup, settingan untuk bahasa terus kayak timing untuk resolusi hdmi ya kan ada disitu semua terus ini tentang apa namanya tv ada disini versi belapa itu kelihatan sistem informasinya disini ya kan ini adalah smart tv-nya sharp 32db ya teman-teman kita alih ke android tv-nya sharp nah ini tampilan android-nya sharp ini tampilannya seperti ini sorry ini saya kasih tau dulu ini remote-nya smart tv-nya si sharp ya teman-teman 32db ini remote tv-nya jadi kalau yang menanyakan tv-nya remote-nya smart tv ya ini karena compatible sih bisa ditaruh ke android juga cuman ini minusnya gak ada google assistant ya teman-teman nah ini remote-nya android tv nah ini tampilan android tv teman-teman jadi kalau kita mau ke apa namanya aplikasi ini tinggal pinjet home nah ini tampilannya buat pabriknya ada netflix, youtube google play frame video terus ada remainder aja kalau yang suka shola tiba-tiba pengen waktunya diatur dengan baik tinggal atur aja mau azannya 5 waktu atau pengingat sonat kita 5 waktu itu gak masalah kalau mau yang diaktifin nanti gak diaktifin aja multi media player dan ini sisipannya tempat aplikasinya di download ya teman-teman kita lihat versi android-nya di settingan nah ini versinya versi 9 android versi 9 ya nah ini netflix tampilannya setelan waktu pengatur waktu bahasa keyboard kontrol daya untuk hemat energi untuk kuatnya lebih rendah tampilan gambar suara storage ya kan google assistant ya kan ini jadi lengkap teman-teman kalau yang butuh konten disini sih saya bilang oke tapi kalau butuh simple larinya ke smart tip ya teman-teman jangan lupa kalau untuk mengaktifkan google play nya kita harus punya gmail dulu teman-teman login dulu disini nanti sign in mau masukin akun kita masukin kesin aja teman-teman disini jangan lupa masukin wifi kita yang ada di rumah ya teman-teman jadi biar bisa terkonek dan mendonot aplikasi yang ada di android tipnya shop teman-teman nah ini disini google assistantnya teman-teman kalau kita mau ngomong melalui suara disini microphone tinggal kita pencet ini aja nanti terkoneksi yang penting ada wifi dan punya gmail teman-teman jadi nanti kita merespon suara kita untuk membuka netflix youtube dan lain-lain nah ini perbedaannya oleh smart yang gak ada di smart android lebih lengkap teman-teman kontennya pun juga lebih lengkap di smart dia terbatas cuman udah ada update-an dia bisa with tv ya teman-teman dicatat nah kesimpulannya dari dua tv shop ini ya sama-sama bagus cuman perbandingannya cuman di aplikasi dan di konten teman-teman gitu jadi gak terlalu banyak yang terlalu berubah memang ada pas minus kalau untuk di smart tv dia gak bisa audio bluetooth di android tv bisa audio bluetooth nah tinggal milih mau yang mana teman-teman jadi mau nyari simple atau mau nyari yang kontennya kita udah bagian look depan terus lihat buzzlenya terus ngeliat packagingnya kita ngeliat bagian belakangnya nah ini look tampilan belakangnya teman-teman untuk bagian bracketnya juga sama-sama menggunakan apa namanya diameter bracket itu 10 banding 10 atau 15 banding 15 karena ukurannya kecil dan di bagian angle atas sama-sama atas dan angle bawah sama ada sirkulasi udara buat hawa panas teman-teman ini kita lihat kode informasi dari tv smart tv nya sharp 32df modelnya 32df 1i listriknya 52W udah dolby audio dan hdmi dan pasti sudah siap digital tv teman-teman disini adalah tampilan output input dari tv sharp kabelan ini ada AV in kabel tombol power menghidupkan bisa pindah atas bawah dan volume kanan kiri dan disini ada tempat antena dan disini untuk usb movie dan hdmi nya ada slot 3 teman-teman jadi ada kabel ARC disini ada 2 audio ARC digital dan kabel aux teman-teman kalau ini sudah menggunakan hdmi nah ini tampilan belakangnya smart tv teman-teman nah yang ini tampilan belakangnya android tv nya teman-teman hampir sama dengan 32df sirkulasi atas atas bawah dan ada sirkulasi udaranya buat hawa panas dan disini adalah kode informasinya tv sharp dan untuk lubang visor bracketnya itu 10 banding 10 atau 15 banding 15 teman-teman karena kecil jangan terlalu besar teman-teman disini adalah kode informasinya teman-teman 32 bg1i listriknya 57 watt dibuatnya di indonesia kawasan industri karawang ya teman-teman dan dolby audio hdmi dan sudah pastinya siap digital tv teman-teman untuk di tv ini memang disini tidak ada logo digital tapi otomatis dia sudah bisa digital tv teman-teman kalau untuk listriknya tadi smart tv nya itu 52 watt kalau untuk android nya 57 watt teman-teman disini adalah inputannya juga ada kabel LAN av-in dan tombol power manual atas bawah memindahkan channel dan besar kecilkan volume dan bagian atasnya ada yang namanya av-in eh av-in antena analog dan digital tv sama kayak 32 smart nya df dan slot usb nya ada 2 yang di smart ada slot nya 1 hdm nya sama-sama 3 teman-teman ada ADM nya ARC terus ada AUX jadi disini ada metodenya 3 bluetooth ARC dan kabel AUX ini bagian depan nya teman-teman eh sorry bagian belakang nya teman-teman kita balik lagi di bagian depan nya nah ini kita sudah balik di bagian depan nya sekarang tinggal kesimpulannya dari teman-teman mau milih yang mana mau yang simple tapi gampang di pengoperasional nya ini tapi kalau yang suka konten dan banyak-banyak aplikasi di android tv ya teman-teman nah ini mungkin review nya sekian dari saya untuk menjelaskan tentang smart tv sharp dan android sharp tipe 32 df untuk sharp smart tv 32 bg untuk tipe android sharp bila ada salah-salah kata mohon di maafkan tapi kalau yang kurang jelas bisa di taruh di kolom komentar ya teman-teman jadi bisa sama-sama mengkoreksi kalau misalkan ada yang salah mohon di maafkan ya teman-teman lagi-lagi kalau sudah salah mohon di maafkan sama-sama kita belajar sama-sama kita berbagi ilmu jangan lupa di like, di share, dan di subscribe sebelumnya saya ucapkan makasih banyak yang sudah support selama ini biar channel ini makin berkembang dan menambah wawasan yang lebih jauh lagi dari saya sudah cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you teman-teman see you teman-teman